Dp nya itu cuma 7.400.000 Dp 7.400.000 Angsurannya 2.500.000 Terus untuk 5-8 tahunnya itu 2.228.000 Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab, channel membahas informasi otomotif. Dan sekarang saya berada di showroom Astra Dehatsu Ciledug. Dan di showroom ini kita ada banyak banget program menarik untuk mobil baru Dehatsu. Selain itu juga saya sekarang tidak sendirian ditemani dengan sales marketing terbaiknya. Bang Bowo. Halo Bang Fakif. Mas Bowo tuh Bang Bowo nih panggilnya. Mas Bowo boleh atau Bang Bowo boleh, biasanya Bowo sih. Siap, siap, siap. Oke sekarang Mas Bowo kita kenalan dulu sama temen-temen ya. Tadi sebutin nama, showroom-nya sama nomor handphone-nya. Siap Bang Fakif. Jadi perkenalkan saya Bowo dari Astra Dehatsu Ciledug. Saya sudah hampir 7 tahun di Astra Dehatsu Ciledug. Buat Bapak Ibu yang mau mampir ke showroom Astra Dehatsu Ciledug, Bisa datang aja ke alamat Jalan Hostok Raminoto, nomor 69 Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tanggrang. Atau yang mau telepon bisa ke 087-88-114-71. Bisa WhatsApp, bisa telepon biasa, ataupun SMS gitu. Jadi nanti buat temen-temen yang mau test drive, tanya-tanya diskusi mobil tentang Dehatsu baru, Bisa tanya-tanya langsung ke Mas Bowo di nomor yang ada di bawah Dehatsu Ciledug ini ya. Betul banget Mas Maki. Jadi buat Bapak Ibu yang mau pengen test drive, telepon dulu, mau itu di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, bisa banget. Mas Bowo, kita kan lagi mau sharing nih mobil baru Dehatsu. Betul. Ya kan? Nah di sini ada beberapa tipe mobil, yuk kita boleh spill gitu tentang mobil baru Dehatsu ini. Boleh. Kebetulan udah ada yang 7-seater nih. Ada yang Xenia, Xigra, sama satu lagi di belakang tuh. Ada Therios. Nanti kita kasih lihat ya Bang. Siap, siap. Oke, yang pertama kita bahas apa dulu nih? Mas Bowo. Ini dulu. Xigra dulu. Xigra dulu nih, si putih yang paling cantik nih. Mantep, ya. Xigra harganya berapa Mas Bowo? Mulai dari harga berapa? Harganya dari 138-an ya. 138-an sampai yang tipe tertingginya itu 190-an ya Matic. Ini yang tipe X ya? Kebetulan ini yang tipe X. Tipe X. Betul. Manual Matic? Manual Matic ada. Manual Matic ada. Xigra kan ini LCGC. Betul. Low MPV yang 7 penumpang ya? Betul. Yang paling laris Bang Fakir. Benar ya. Gitu. Keren ya? Keren banget. Jadi kalau misalkan Bang Fakir mau nyari yang hemat di kantor. Terus maintenance nya paling murah. Terjangkau lah ya. Terjangkau banget sama. Irit banget kan. Terus apalagi ya. Apalagi yang 1000cc nya. Ada varian 1000cc. Itu murah banget Bang Fakir. Mantep ya. Maintenance nya murah banget. Apalagi bensin nya. Dan kalau ngomongin fitur. Nah fitur nya apa aja nih. Mas Duo. Nah kalau ngasakan fitur. Ambil dari luar eksterior nya dulu. Nah kalau ngasakan fitur. Oke kita dari luar ya. Dari luar dia. Kalau untuk yang tipe X ini. Gue memang. Belum dikasih. Foclaim. Foclaim. Gitu. Foclaim nya mulai dari tipe apa? Kalau Foclaim nya mulai dari tipe R. Tipe R. Betul. Tipe R 1200. Terus dia. General nya juga udah sama. Sama body. Jadi tampak sporty nya. Masuk. Dapet banget. Kayak gitu. Nah sekarang kita udah bertiga nih. Tadi berdua. Saya sama Mas Bowo. Siap. Dari sales marketing nya. Nah sekarang ada tambahan lagi nih. Tambahan pemain. Nah pemain nya nih. Ganteng banget nih pemain nya. Ini jauh jauh ini bro. Jauh jauh. Jauh jauh. Dan jauh jauh ini juga. Apa mau ngasih. Banyak banget informasi yang bagus. Promonya. Yang bagus. Yang banyak banget nih. Yang menarik juga. Dari leasing. Kita tanya. Leasing dari leasing mana. Nanti sudah perkenalan nih. Betul ya. Ini dia. Mas Daniel. Dari BCA Finance. Silahkan. Perkenalan dulu Mas Daniel. Halo Bang. Pertempatan. Saya Daniel. Dari BCA Finance. Marketingnya. BCA. Oke. Ya. Mas Daniel ini yang megang Deasu Ciledug. Betul. Yang nanti bakal bantu proses pengajuan kreditnya konsumen Deasu Ciledug. Betul. Terutama konsumen nasabah-nasabah BCA ya. Pastinya ya. Mantap-mantap ya. Ya gitu. Mas Daniel. Ini kita lagi ada program apa aja nih Mas Daniel. Yang bisa disampaikan ke teman-teman. Sahabat. Oke. Buat sahabat dan hasil unikonya nih. Pertama. Kita lagi ada program DP Minim 10%. Wah. 10%. 10%. Murah banget bro. Ya. Murah banget 10%. Biasanya kan kalau lisi kredit biasanya 20%. Iya. Ini BCA kasih 10% nih. Wah. Benar tenor kita sampai 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kita 5 tahun aja murah ya. Apalagi 8 tahun murah lagi ya. Waduh, 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 waduh. Oke. Jadi secara persyaratan untuk bisa pakai DP 10% ini. Pertama nanti ketika BCI itu minimal ada pinjaman 15 juta aja. Oh. Jadi pertama syaratnya itu konsumen itu harus dapet. Eh, punya ya. Punya pinjaman 15 juta yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan atau sudah lunas dalam 2 tahun terakhir. Oh. Hanya 15 juta. 15 juta aja atau pinjaman motor. Pinjaman motor ya. Ya. Karena motor sekarang udah 15 juta aja ya Pak. Pasti udah. Masih 15 juta motor bid gitu ya. Dan pinjamannya sudah berjalan 12 bulan. Oh. Oke. Lanjut. Syarat yang keduanya selanjutnya apa lagi Mas Daniel? Rumah milik sendiri atau tinggal sama orang tua yang setidaknya itu tercantum di kakak. Oh. Jadi rumahnya harus milik sendiri. Kalau misalkan nggak milik sendiri, konsumen tersebut tinggal satu keluarga. Satu kartu keluarga. Satu kartu keluarga. Rumahnya orang tua. Rumah atas nama orang tua. Karena masih tercantum di kakak. Oh gitu ya. Betul. Bukan rumah tetangga ya. Bukan. Bukan. Itu bahaya itu. Bisa dipukul. Itu siapa lagi Mas Daniel? Seperti itu ya. Paling nanti persyaratan mengenai administrasi berkas-berkas ya. KTP jika berpasangan suami istri. Suami istri ya. MPWP, kakak. Rekening tiga bulan terakhir ya. Ya rekening koran tiga bulan terakhir dan pastinya harus ada rekening BCA-nya. Itu tuh. Kalau pekerjaan nih Mas Daniel, ini harus wira swasta atau usaha ataukah karyawan swasta gitu? Oke Bang Faki, jadi untuk pekerjaan wira swasta bisa, karyawan juga bisa. Seperti itu. Namanya jangan perangguran ya? Ya betul. Nanti bingung bayarnya seperti apa. Seperti itu Bang Faki. Promonya lumayan banyak dan menarik juga gitu. Ya tinggal teman-teman yang mau diskusi tentang mobil bisa langsung aja ke Mas Bowo gitu. Siap. Dan kalau misal mau tes drive juga bisa kontak langsung ke Mas Bowo. Nah kalau buat hitungan simulasi mungkin, saya mau angsuran DP-nya ya. Mau DP-nya dinaikin supaya angsurannya lebih murah bisa juga ya Mas Bowo. Bisa. Bisa banget. Tinggal lu acap aja ke 087-88-114-71. Nanti saya pribadi langsung minta ke Mas Danielnya deh. Gitu. Jadi buat sahabat Dehatsu, selain dari Dehatsu, kita juga ada promo nih dari dealernya Bang Faki. Apa aja nih? Jadi kalau di kita ada subsidi diskon untuk bulan ini, jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Karena bulan depan kemungkinan ada harga naik juga. Gitu. Jadi waktu yang tepat beli kendaraan itu ya sekarang. Sekarang. Bulan Juni berarti ya. Bulan Juni sebelum kenaikan harga. Sebelum promonya dari BCA-nya menghilang. Betul. Masih ada nih. Mas Danielnya juga masih ada nih. Belum menghilang. Belum hilang. Masih ada gitu. Bisa langsung cepat ya. Kontak aja ke marketing sales-nya Mas Bowo. Betul. Jadi buat sahabat Dehatsu, buat yang mau tuker tambah, kita juga ada promonya juga. Trade in ya. Betul, trade in. Jadi hitungin nih sama Bang Bo. Betul. Betul. Jadi kalau untuk Sigra D itu, tadi si Bang Daniel bisa angsurannya itu di 2.500.000. untuk 1-4 tahun untuk yang Sigra tipe D. Sigra tipe D, DP-nya. Yang paling bawah. DP-nya itu cuma 7.400.000. DP 7.400.000. 4.400. Angsurannya 2.500.000. Terus untuk 5-8 tahunnya itu 2.228.000. Lebih hemat lagi 200.000. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang mau beli mobil, Sigra, DP-nya nggak sampai 10 juta. Ringan teman-teman ya. Nggak sampai 10 juta, ringan banget. Berarti karyawan, mohon maaf, karyawan swasta yang penghasilan UMR pun bisa nih, bisa beli mobil. Bisa beli mobil kayak gini. Nah, kita lihat nih. Tadi kita review Senia. Nah, Senia. Itu DP-nya 21.700. 21.700. Itu Senia tipe apa? Senia tipe M tapi ya. Kalau yang tipe R ini kan yang kita review ini tipe R. Nah, tipe M kita ngambil yang tipe paling standar aja. Itu 21.700. Angsuran 1-4 tahunnya itu 3.8. Murah banget. 5-8 tahunnya itu 3.3. 500 ribu lebih hemat lagi. Gokil nih BCA nih. Mantep banget loh. BCA yang punya BCA ini. Mantep ini. Programnya keren banget loh. Keren banget loh. Angsur mobil Senia 7 penumpang, MPV 7 penumpang. Angsurannya 3.000. Angsur cuma 3 jutaan. Udah kayak mobil Sigra, angsurannya. Itu yang tadi ngelirik Sigra mungkin jadi ke Senia gitu ya. Pindah. Jadi pindah ya. Tapi ya balik lagi ya. Kadang customer itu memang mikirin dari budget DP nya sama angsurannya juga masuk yang mana. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih. Gitu. Nanti di deskripsi kalau misalkan yang mau tanya bisa telepon ke WA saya. Nanti ada nomor teleponnya di deskripsi. Atau bisa ke 087-88-114-71. Bisa WhatsApp. Gitu. Langsung call aja ke Mas Bobo WA. Satu lagi ya Bang Fakir ya. Apa lagi Mas? Kita tadi review Terios tipe X ya. Tipe X. Manual. Itu DP bayarnya angsurannya ada dulu deh ini. Angsuran 1-4 tahunnya itu 4,3 bang. 4,3. 4,3 an. Dapet SUV. Dapet SUV. Dapet SUV. Angsuran 5-8 tahunnya 3,7. 3,7. Bagus teman-teman. Bagus nih bagus. Bagus. Ini buat sahabatnya asu bapak ibu yang mau punya mobil di bawah angsuran 4 juta. Terios loh. Keren banget. Nah DP bayarnya Ki. Ini Bang Fakir nih pasti juga mau nih kalau mau nih. Mumpung ini juga belum ada. Bisa lah disiapkan. Bang Fakir DP nya cuma 16 juta. 16 juta. DP 16 juta ya. DP 16 juta angsurannya 4,3. Harga motorbit lah ya. Motorbit DP nya. Bapak ibu punya NMAX second. Punya NMAX. Dijual. Pertambah dah tuh. Dijual. 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 Gak kehujanan. Buat bawa orang tua enak nyaman ya kan. Jadi yang di rumah punya motor mau upgrade ya motornya dijual aja. Buat DP Terios. Buat DP nya cuma 16 juta. Angsurannya 3 jutaan. Oke. Bang Fakir kira-kira ada yang mau ditanyain lagi gak? Udah cukup. Oke cukup. Udah mantep ini gitu. Makasih Bang Daniel udah datang. Thank you. Repot-repot nih dari jauh nih. Udah ikut join kita di ini. Semoga. Budan-budan. Dengan promo ini banyak SPK nya nih nanti. Amin. 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 Thank you Bang Daniel. Bang Mas Bowo ini untuk yang tipe X bagian depan kita spill fiturnya dulu Mas Bowo. Ini terlihat dari lampunya dia udah sampai LED. Lalu ada grill nya juga. Tapi kalau untuk tipe tertinggi dia grill nya ini apa namanya. Warna hitam. Warna hitam. Dark grill. Hitam glossy ya. Hitam glossy warnanya ya. Betul. Kalau tipe R disini ada fog lamp nya. Sudah ada fog lamp. Kalau tipe X belum ada fog lamp nya. Betul. Oke. Lalu untuk yang tipe tertinggi dia kan ada R sama R Deluxe. Nah R Deluxe itu dia ada front sensor. Oh depan sensor nya. Betul. LCD sudah ada front sensor depannya ya. Betul. Fiturnya canggih banget dong Fabi. Oke. Lanjut di bagian samping ada apa aja. Kalau di bagian samping kita masih lihat disini. Peleg nya masih standar tapi dia ada polycap. Wheel drop ya. Wheel drop ya. Polycap tutup peler. Terus untuk spionnya sendiri ini masih pakai yang standar. Standar manual ya. Tapi untuk di tipe R dia sudah ada retrack. Sudah electric mirror. Jadi lebih bagus lagi. Jadi buat bapak ibu bisa pilih. Mau yang 1000, 1200 tipe X atau 1200 tipe R. Ini kebetulan unitnya yang tipe X ya. Tipe tengahnya. Tipe tengah. Jadi yang seperti ini. Yang mau lebih lengkapnya ada di varian tipe R ya. Tipe tingginya. Kalau spionnya dia bentuknya juga lebih gede. Udah elektrik. Betul. Pengaturannya. Dan udah lipat otomatis ya. Retactable. Betul banget. Ada potennya juga. Oke lah. Kita pindah ke belakang nih. Belakang ini di bagian atas dia sudah pakai sakfin antena. Sakfin antena. Betul. Sudah keren banget. Jadi terus sudah ada spoilernya juga. Gitu. Jadi spoiler ini untuk mulai tipe X sampai R. Hmm. Tapi kalau untuk yang dibawahnya belum ada. Tapi sudah ada antena. Jadi ini yang tipe facelift. Antenanya sudah sakfin antena. Yang model seperti ini. Betul. Kalau yang sebelumnya kan masih ekor. Ya. Ekor tikus. Ekor tikus bahasanya ya. Gitu gitu. Terus sudah ada lagi di sini. Sudah ada wiper belakang. Wiper belakang. Gitu. Terus di sini sensor untuk tipe X sudah ada. Sensor. Tapi kamera mundur belum ada. Kamera mundur dia ada di tipe R. Tipe R ya. Betul. Oke di tipe R sudah ada kamera mundur. Betul. Terus kalau yang tipe R ini adalah reflektornya ya. Betul. Di sini ada reflektor untuk yang tipe R. Nanti bisa dikasih cuplikan lah sedikit. Oke. Sekarang di bagian bagasinya Mas Bowo. Oke. Kita lihat bagasinya bagaimana. Ayo kita lihat bagian belakang. Wah langsung ada. Langsung ada. Langsung ada. Lepas. Betul. Jadi ini sebelum dikirim ke rumah customer. Ini kita lepas. Dan pasangnya pas di sana. Ya. Ini gendutnya keren loh Bang. Tampilan ini keren banget. Tapi di cat lebih keren lagi. Itu dia. Ya modifikasi. Nah ini yang tipe X ya. Bagasinya seperti ini. Sudah ada kargonetnya ya. Dapat kargonet ya. Ada free. Gitu. Nah kalau yang tipe X ini joknya nggak ada headrest nya. Tapi kalau yang tipe R sudah ada headrest nya. Ada headrest nya sedikit. Oke. Lipatannya gimana Mas Bu? Lipatannya kan gampang banget Bang Faki. Tinggal ke samping. Dia langsung turun. Terus nanti di sini ada tengah tali. Tinggal ditarik aja. Nah. Kayak gitu. Jadi ini luas banget ya. Buat Bapak Ibu yang mau bawa koper. Tiga. Itu cukup. Tiga ukuran yang besar ya. Yang 24 in. Itu bisa masuk di sini tiga baris. Gitu. Oke. Mas Bowo. Ini untuk bagian interior nya ya Mas Bowo ya. Betul. Sesigra. Kita spill lagi. Apa aja fiturnya Mas Bowo. Untuk di bagian interior nya. Nah untuk interior di tipe X ini dia head unit nya memang belum digital touch screen. Tapi funksional nya dia sudah beberapa. Ada di sini ada USB. AU. USB. Dan dia sudah Bluetooth juga nih. Bluetooth ya. Oh ini head unit nya sudah Kenwood. Sudah Kenwood juga. Walaupun belum touch screen tapi sudah menggunakan Kenwood. Kalau yang tipe R sudah touch screen. Betul banget. Karena sudah ada kamera mundur ya. Betul. AC digital. Yang kalau yang di sini masih seperti ini analog. Manual AC nya. Manual AC nya. Transmisi di dashboard. Transmisi di dashboard. Gitu. Mau manual di sini juga. Sudah ada airbag. Airbag ada berapa? Ada dua. Di kiri sama di steering. Di buang paki. Gitu. Kalau untuk sendiri. Untuk takometernya sendiri. Jadi dia ada RPM sama kilometer. Terus sampai di sini ada. Sampai di sini ada. Bensin ya. Buat. Alat ukur bensinnya. Kayak gitu. Ya. Pas di sini. Nah. Ini untuk tampilan. Di takometernya. Seperti ini. Gitu. Jadi. Kita coba. Buat nyalain aja. Nah. Untuk lampu. Tutup. Lampu udah merah. Lampu udah merah. Terus untuk warnanya warna orange. Warnanya warna orange. Yang ada Rpm. Rpm sama kilometer. Disini informasi terkait. ободivumber пять pole. informasi display nya. MID nya. Betul. Sudah ada. Kita coba. Ok. Nah ini adalah desk dashboard nya. Untuk desknet nya juga. Untuk democratic nya itu memiliki banyak dokumen. Terus untuk simpan dokument. Simpan dokumen. betul disini ada lampu lampu dan disini juga ada sama buat dari cahaya silaunya matahari tapi kalau untuk yang tipe R disini untuk tipe X sendiri disini masih polos tapi kalau untuk yang tipe R dia ada tombol switchnya disini juga ada tempat penyimpanan ini ada power outlet disini juga untuk AC nya disini udah dingin banget AC nya dingin banget ini ada air silikulatornya betul jadi kalau posisi seperti ini udara dari luar gak masuk jadi kabinnya silik kalau posisi ini masuk ke dalam kabin betul jadi hangat dan untuk auto window nya jadi juga sudah kalau turun tapi kalau naik masih tetap di pencet gitu terus auto lock dia juga udah ada auto lock nah gitu bang Faki kalau untuk tipe X ini emang tampilannya standar tapi multifungsional semuanya udah standar lah ya udah standar udah cukup lengkap betul sekarang kita ke baris kedua mas Bobo ini baris kedua ya ini baris keduanya nih kita cobain ya buat saya yang 170 berat badan 120 ini enak sih ini masih bisa juga ada head driver bisa dikatasin gitu ini paling belakang betul posisinya dan ini posisi driver ke belakang ya ini paling belakang tapi masih ada space 4 jarian saya tangan saya kan gede lumayan space 4 jari jadi enggak apa enggak sempit headrest nya pun juga masih banyak untuk tinggi 170 ya gitu terus kalau untuk tempat botol terus buat pegangan nah itu dia bang Faki sedikit tampilan buat Sigra 1200 tipe X jadi nanti kalau buat yang tanya-tanya mau test drive lebih lengkapnya informasi bisa tanya-tanya langsung ke nomor yang mas Bobo ya di bawah ini oke sekarang kita geser ke tipe apa mas Bobo nah kebetulan ini juga ada yang paling laris juga Xenia tipe 13R 13R betul ini warnanya cowok banget nih oke mas Bobo ini sekarang kita di unit Xenia mas Bobo siap kita bahas Xenia ini apa aja yang ada di Xenia oke jadi kebetulan kita lagi display Xenia tipe R 13 ada manual ada CVT-nya ada metiknya juga bang Faki jadi kalau untuk tampilan grillnya disini sudah pakai yang dope grill warna hitam lampunya juga sudah LED sudah ada fog lampnya juga bang Faki jadi secara look bagian depan itu keren banget oke udah full LED depan ya fog lamp juga sudah ada nih tipe R yang lengkapnya terus apalagi mas Bobo jadi kalau untuk yang kita ada varian 1500 sama 1300 jadi yang 1500 dia nanti ada redline di headlampnya yang nyambung ke grill sampai dari lampu sampai ke grillnya itu nyambung jadi bedanya kalau dari depan nih kalau mau lihat perbedaan yang 1500 dengan 1300 1500 ada aksen warna merahnya disini ya betul jadi gampang bedanya kalau dari depan nah kalau dari samping gimana mas Bobo ini tampilan yang dari sampingnya talang air juga sudah ada talang air juga sudah ada spicer sampai base kedua betul nah kita lihat di bagian belakangnya oke sekarang di bagian belakang mas Bobo silahkan mas Bobo siap di bagian belakang kita sudah bisa lihat antenanya sudah pakai safin juga terus dia sudah ada wiper belakang terus sudah pakai sensor dan untuk 1300 ini sudah dilengkapi sama kamera mundur bang paki kamera mundur dan dada mas Bobo betul oke terus lampunya betul untuk lampunya dia sudah ada reflektor juga untuk yang tipe air jadi untuk tampilan jadi terkesan lebih sporty lagi kayak gitu nah untuk ini gue sudah LED juga ya ini lampunya ya lampunya untuk yang Xenia yang 1300 seperti ini kalau yang 1500 nya dia ada tambahan di lampu backdoor nya disini nyala betul dia nyala ya kalau yang 1300 ini reflektor reflektor gak nyala dummy aja hanya dummy aja jadi bedanya kalau dari belakang melihat yang 1300 sama 1500 sudah sini bedanya dan sama satu lagi untuk tipe air dan 1300 atau 1500 ada versi yang ADS ADS yang mana dia ada bumper depan kiri kanan itu lebih cepet lagi jadinya lebih sporty lagi lebih ke anak muda kayak gitu Bang Fakir jadi nanti di bagian bawah sini ada penambahan bumper kit di sebelah kiri kanan sama bagian depan itu juga udah dapet kita ke bagasi Mas Bobo boleh siap kita buka tombolnya elektrik betul ini tampilan dari bagasinya ini luas juga ya bagasinya luas banget nah untuk yang bagasi yang mau bawaan banyak ini udah banyak banget kalau misalkan Bapak Ibu mau bawa koper ukuran 24 in ukuran 18 itu bisa memuat 3 atau 4 gitu ya gitu ya betul udah rata ya rata ke bagasi rata ke bagasi dan disini Bapak Ibu bisa simpan disini biasanya nanti kan setiap pembelian kendaraan itu dapat yang namanya toolkit untuk bersih-bersih alat cuci kebersihan bisa taruh disini atau betul disini juga ada tempat untuk buat taruh dongkrak sama alat-alat kunci sama ini alat towing jadi ini udah dipersiapin banget matang-matang sama Diasu buat kasih space yang bener-bener pas nih buat Bapak Ibu gitu ini jog baris ketiganya ya betul ini jog baris ketiganya nah ini posisinya masih bisa rebah nih jadi ada dua opsi posisi tegak yang ini nah posisi paling bawahnya ini gitu dan dia ada konfigurasi apa ada ada settingan bangku nih Bang Vakih yang mana dia bisa jadi sofa mode sofa mode betul sofa mode jadi baru pertama kali mobilnya ada fitur sofa mode betul kalau gak salah kayak G-Class G-Class ada sofa mode betul kalau ini bukan sofa mode lagi kayak tempat tidur ditaruh di mobil jadi bisa rata bentuknya gimana nih Mas Bo kita cobain ayo kita cobain nah Mas Fakih jadi sofa mode itu dia settingan seperti ini caranya ini di depanin depanin dulu betul headrestnya dulu ditabut kalau misalkan ini dia lebih gampang ya headrestnya ini bisa rata dengan ini nah yang ini tengah kita mundurin sedikit nah ini bisa sampai bawah jadi buat Bapak Ibu yang ini saya contohin duduknya ya jadi kalau misalkan posloggeran aduh enak banget ini wah enggak banget aduh ini bagian belakangnya bisa begini nah yang 15 itu ada headrest disini armrest armrest nya ya udah ada armrest nya enak banget jadi nah buat yang bagian baris ini ke belakang itu juga bisa bisa betul jadi Mas Fakih duduk paling belakang yang ini ke tengah jadi buat yang punya anak mau punya orang tua yang mau perjalanan jauh pakai ini nyaman banget nah bawah kaki ini kita udah ada di interior cockpit nya 15 eh 13 senia tipe eh gitu kebetulan ini yang CVT ya CVT Matic betul Matic nya udah dual CVT ya dual CVT jadi head unit nya 9 in udah touchscreen dia sudah ada apa eh bluetooth udah bisa auto carplay juga gimana ditambah dengan kenyamanan si AC nya ini udah digital gitu radio android auto apple carplay apple carplay jadi tinggal colok USB dia langsung connect dia bisa munculin waze bisa munculin whatsapp ini bisa eh berkendara lebih mudah karena nanti dikasih map nya di layar ini ini USB nya disini ya disamping ya betul USB nya disamping port nya port nya gitu terus untuk steer nya di steer nya sendiri ini udah banyak mode mode untuk setting mau lihat auto kilometer segala macem jadi bapak ibu bisa lihat sendiri disini udah keren banget nih gitu steer nya sudah tit-stiring bisa naik turun terus sudah ada tombol switch mode nya bisa naikin bisa volume kendaraan atau ganti radio bisa lewat sini atau mau telepon atau mau pengen apa mau terjun mau ke suatu tempat tinggal sound mulut aja itu bisa ngasih tau pas lagi nyambung auto carplay atau android carplay gitu terus disini juga ada tombol trip mini gitu motor cluster ini ya ada analog ada di tengahnya ada MIG multi formasi display TFT jadi sensor disini ada fuel terus ada sensor pintu jadi pintunya kebuka mana aja bisa dilihat dari situ gitu kalau untuk lampu ini sendiri dia juga udah LED gitu klakson nya menarik bagian sini ambresnya sudah ada ya console box nya box tengah box tengah disini juga ada 12V terus di barang sini USB port USB juga ada gitu jadi fitur Xenia ini udah lengkap 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 banget gitu dan untuk bagasinya ini lebih luas dibandingkan tipe-tipe paling lain gitu terus cup holder itu bisa bikin dingin air minum yang tadi yang gak dingin jadi dingin karena di depan AC jadi kalau misalkan untuk yang Xenia ini dia pas dikunci sudah auto retract auto retract jadi kalau mau kita buka kita juga udah tinggal buka pintu ini udah otomatis praktis banget praktis banget praktis banget oke mas Bo tadi udah dibahas fitur-fitur yang ada di Xenia ya 1-3 sekarang kita geser ke tipe kita ada tipe Tereos tipe X kalau gak salah ini yuk kita merampas oke mas Bo tadi udah dibahas Siga pertama kedua Xenia sekarang Tereos nah yang di Tereos ini ada apa aja mas Bo nah di Tereos ini yang paling laris juga itu tipe X nya kenapa tuh mas karena apa ya pertama diskonnya memang sedikit agak beda dibandingkan TPR lebih gede diskonnya terus secara apa ya secara kantong lebih aman jadi harganya lebih terjangkau ya tapi harga terjangkau udah dapet mobil SUV yang keren yang gede gitu ya betul banget gitu jadi kalau misalkan kita sedikit saya jelasin dari bagian depan dia grillnya ini nih bahu kaki grill yang terbarunya ini itu kesannya elegan banget sekarang gitu jadi kalau misalkan kita lihat bagian depannya ini grillnya udah keren banget lampunya juga sudah LED gitu kan terus untuk ini kebetulan tipe X dia belum ada fog lampnya tapi kalau untuk yang tipe R dia sudah ada fog lamp dan illumination lamp betul jadi lebih elegannya dapet banget terus dia ada versi yang customnya juga dari bentuknya itu agak berbeda nanti bisa ditampilin sedikit gitu oke bagian depan bagian depan sensor parkir gak ada ya sensor parkir tipe X gak ada tapi yang tipe R udah ada itu sudah ada gitu untuk lampunya sendiri dia udah ada sendnya di spion di spionnya sendiri udah ada lampunya sedikit terus sudah pakai pelak sudah elektrik juga electric mirror untuk yang tipe X ini belum retract tapi sudah electric mirror tapi yang tipe R sudah retractable terus kalau untuk pelaknya yang tipe X dia pakai ring 16 warna silver ini untuk bannya sendiri ukurannya itu 2,15 per 6,5 ring 16 gitu bagian atas bagian atasnya sudah gak ada ada tapi di tipe R betul untuk yang tipe X dia sudah ada talang airnya nah untuk tipe X nya nih yang sekarang ini untuk tipe X dia belum ada lampu stop yang di atas gitu terus sudah dilengkapi sama wiper belakang tentunya lalu untuk yang tipe X ini sendiri dia sudah ada sensor mundur tapi belum ada kameranya jadi kalau yang tipe R ada penambahannya di pertama bagian atas stop lampnya disini ya terus ada kamera mundur terus ada satu lagi disini dia bempernya sedikit ada variasi yang lagi sama lampunya ini menyala ya kalau yang tipe R dia nyala kalau ini reflektor reflektor dummy aja dummy aja betul bagian atas pakai sub-finan antena kalau yang sekarang rata-rata untuk yang tipe R sudah pakai sub-finan antena yang X nya juga sudah gitu kita lihat ke bagian dalamnya bagasinya nah ini dia bagasinya jadi konfigurasinya untuk untuk bangkunya sendiri bisa dibagi 50-50 bisa dilipat sebelah doang nah sebelahnya lagi bisa digunain jadi buat bapak ibu yang bawaannya banyak tapi butuh slot untuk satu penumpang bisa banget ini pilihan yang terbaik mantep ini kalau dilipat semua kalau dilipat semua wah pasti lewat banget ini bang kakek kapasitasnya tuh luas banget gede banget nah ini untuk tipe R dia nanti ada spot 12V disini gitu jadi buat nge-chase power outlet sama speaker nya sampai barisan 3 gitu grip SIS nya sampai baris ketiga juga betul bagian dalam atas langit-langitnya juga udah warna hitam jadi gak gampang kotor bang Faki oh iya ini warna hitam yang buat face lift ya betul gitu kita lihat ke bagian tengahnya bang Faki nah untuk tengahnya sendiri untuk ukuran orang dewasa seperti saya apalagi badannya besar ukuran 170 ya tinggi 170 nah ini tuh bisa nyaman banget nyaman banget gitu jadi buat bapak ibu yang tingginya 170 terus punya badan mungkin besarnya sama mas saya ini masih nyaman banget bisa ada gripnya disini AC nya juga AC juga pas banget di depan kita jadi lebih nyaman gitu headrest bisa diatur bisa diatur gitu jadi kalau mungkin yang tipe R nanti disini ada console box yang tipe R disini nanti ada console box gitu kalau untuk yang X biasa itu gak ada yang tipe X deluxe sama R ke atas itu ada console box dimana dia ada power ada ada power outletnya gitu jadi buat naro cangkir atau botol di tengah-tengah sini bisa oke bang Faki kita udah nyampe di interiornya nih kokpitnya terios X biasa jadi udah ada dari sini kita lihat sendiri head unitnya udah touchscreen tapi ini yang 7 in ya 7 in terus ini buat apa sinyal emergency AC nya sudah digital udah digital juga nah terus untuk yang tipe X sendiri disini ada console box setengah untuk yang tipe X ADS yang mana dia bisa wire risk charging gitu oke yang tipe ADS ini ada tambahannya betul berarti disini ada box setengah ya betul terus juga kalau yang tadi head unitnya ada hari ini tanggal ganjil genap betul ini ada ada perubahan di sisi audionya disini ya betul betul banget radio bluetooth musik ya kalau untuk yang tipe X dia belum bisa auto car play tapi yang R sudah auto car play AC nya gimana AC nya digital terus bagasi juga luas juga bagasi untuk simpan-simpan terus disini kebetulan kita matic nya masih konvensional ya masih yang belum CVT nah paling untuk kuncinya sendiri masih menggunakan kunci belum start stop button dan disini setirnya masih yang polos tapi walaupun polos kayak gini ini kendaraan yang paling laris diminatin orang gitu mobil harga 200 jutaan udah dapet SUV ya betul betul banget nah oke tadi udah kita bahas ya sama Mas Bowo dan Mas Daniel dari pihak leasingnya leasing BC Finance nya soal tadi program dari mobil DASU terbarunya jadi buat teman-teman nanti yang mau ada kebutuhan mobil unit baru ya diskusinya langsung ke Mas Bowo sana ya dan kalau mau nanti prosesnya menggunakan leasing BC Finance sama Mas Daniel nanti itu oke oke sekian pembahasan dari DASU terbaru program promo dari Astra DASU Ciledugia semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkapnya bisa tanya-tanya langsung ke nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini sahabat DASU pengguna DASU untuk misalkan mau booking service ya bisa kontak langsung nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini juga ya supaya dapetin antrian yang gak antri dan dapet diskon dari servisnya oke buat teman-teman yang menyukai video ini dukung channel kami dengan cara like subscribe dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif terima kasih sudah menonton sampai jumpa video selanjutnya salam otomotif ciao selamat menikmati